Pak ada informasi Pak, nantinya bisa menyerap tenaga kerja berapa? Ya Pak Tiga nanti butuh kurang lebih sekitar hampir seribuan Seribuan? Seribuan tenaga kerja Kemudian nanti ada dukungan dari pemerintah pusat Yang berkaitan dengan investasi ini Karena bagaimanapun salah satu ikon bagi pemerintah Dalam hal ini adalah Kabupaten Putus adalah adanya pabrik elektronik terbesar Yang di Indonesia ya, Politor Terima kasih telah menonton! Perkembangan investasi pabrik motor, Politor Terima kasih Jadi informasi hasil kami konfirmasi ke salah satu petugas Atau yang merusi berkaitan dengan investasi yang ada di politron Bahwa tahapan sampai digunakan di sumber ini adalah proses pengurukan Lahan, sesuai dengan komitmen mereka, ada kegiatan pengarsatan Dan sambil berjalannya waktu, karena hamparan yang dimiliki oleh politron di Sitoreso Itu di atas 10 hektare Maka kewajiban mereka adalah menusun amdal Jadi dalam tahapan penusunan amdal dalam langkah Untuk kelengkapan penusunan dasar yang harus dimiliki Ada 4 perizinan dasar yang harus dimiliki Walaupun saat ini politron sudah punya utak RUBL Namun karena dalam langkah penambahan Dan kawasan lahan yang dimiliki Dan untuk pengembangan usaha Di atas 10 hektare Maka politron akan mengupayakan Dan atau berusaha Untuk urus yang berkaitan izin dasar Salah satunya adalah amdal ini Agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku Sehingga proses investasi Nanti bisa clear, bisa lancar Sesuai dengan politron peraturan perundang-undang Kita akan target kaitannya dengan nanti Kapan groundbreaking Kalau misalkan nanti Desember ini pengeluhkan clear Amdal paling tidak butuh waktu 6 bulan Berarti kami perkirakan pertengahan tahun 2024 Nanti sudah groundbreaking Terkait dengan pengembangan usaha untuk Penyediaan atau kegiatan Dan berupa Pembuatan pabrik Motor litrik Untuk wilayah Kabupaten publikus Saat ini Khususnya yang dimiliki oleh polifron Berarti Untuk pembangunan sendiri berapa hektare pak? Kira-kira nanti untuk kursus yang pengembangan Nanti ada kurang lebih 7 hektare Ya Saat ini yang baru diizinkan uruk Ada 3 hektare Sesuai dengan Apa yang diizinkan kami Kepada kami kemarin Hingga harapan kami Nanti setelah uruk Yang 3 hektare ini selesai Betul-betul nanti akan fokus Dalam rangka pendirian Pabrik Motor litrik Di wilayah segera seolah ini Polifron Nilai investasinya berapa pak? Nilai investasinya kemarin Kalau misalkan nanti mesinnya itu Betul-betul baik Dan bisa turun setelah pembangunan Karena nilai investasi itu nanti di luar Tanah dan pembangunan ya Kurang lebih sekitar hampir 50 miliar Khusus untuk investasi di peralatan dan mesin Belum kita hitung berapa nanti Investasi dukungan lainnya Belupa 3 bulan untuk persiapan operasional ini Termasuk dengan kerja belum kita hitung Ya kalau tidak nanti mudah-mudahan Setelah ada kepastian berkait dengan nilai investasi yang ada Kalau misalkan nanti di atas 50 miliar itu Belum termasuk tenaga kerja dan pendukung lainnya Ini harapan kami bisa direalisasikan sehingga Benar-benar berkaitan dengan masalah Pemenuhan standar Pemenuhan untuk kualitas sumber daya manusia Harapan kami nanti ada hubungan Dari pemerintah Kabupaten Kudus Khususnya bagi sekolah-sekolah vokasi SMK Yang mungkin terfokus di otomotif dan elektrikan Nanti bisa berkontribusi Di dalam penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Politerang Pak ada informasi Pak Nantinya bisa menyerap tenaga kerja berapa Ya Pak Tiga nanti butuh kurang lebih sekitar Hampir seribuan Seribuan tenaga kerja Kemudian nanti ada hubungan dari pemerintah pusat Yang berkaitan dengan investasi ini Karena bagaimanapun salah satu icon Bagi pemerintah Dalam hal ini adalah Kabupaten Kudus adalah Adanya pabrik elektronik terbesar Yang menurut saya Politerang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih